Salah satu masalah yang ada di perkotaan adalah orang-orang yang hidup di dalam kumpulan geng-geng pengacau dan sengaja berbuat onar. Mereka tentu merugikan lalu terciptalah orang-orang lainnya yang hidup dengan dendam membarah. Pengen membalas dengan perilaku yang sama barbar, iya. Manusia memang memiliki ego serta naluri yang terkadang akan berpotensi menjadi titik balik dari semua tujuan. Hal ini sangat dipahami oleh Gorgob, maka dari itu mereka ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Pertama, memanfaatkan orang-orang yang jadi korban geng sambil memburu Black Sun. Kebetulan di awal episode 7 ini Kyoko dan teman-temannya mau diculik oleh sekumpulan anak geng. Jadi akhirnya ditemukan satu orang lagi yang cocok dimanfaatkan. Awalnya orang tersebut diundang sama si kakek anggota Gorgom bersama dua yang lain, diberi semangat untuk menciptakan dunia utopia yang jadi mimpi selama ini. Dikasih lihat pemandangan sebuah tempat yang penuh dengan kebaikan dan para peri yang bermain riang gembira. Tidak ada kejahatan ataupun kebusukan di sana padahal faktanya. Mereka hanya joget-joget di luar rumah kayak orang gila. Pemandangan tersebut muncul karena gara-gara menenggak minuman dari si kakek. Mereka bertigalah yang kemudian diperalat untuk menciptakan perang antar sesama manusia. Geng melawan grup pembasmi geng. Nah, kebetulan, Kotaro Minami Sang Ksatria Bajah Hitam juga tahu soal rencana ini. Kemunculan darinya juga diharap dan nantinya akan dihadang oleh badak monster. Ha deh, kadang-kadang ada para manusia yang memang aneh. Inilah yang jadi pelajaran di episode 7 Kamen Rider Black atau Ksatria Bajah Hitam. Boleh niatnya adalah untuk menjadikan kita semua baik. Hidup dalam tatanan masyarakat sempurna tapi kok ikut menyetujui kekerasan? Membunuh orang demi kebaikan itu tetap namanya membunuh. Membuat dunia menjadi lebih damai. Tapi pertama-tama harus menumpahkan darah? Sama aja bohong. Kotaro Minami yang mencoba untuk menyadarkan mereka diserang dan dengan begitu mudah mereka diperintah membunuh pemuda tersebut. Ditambah lagi ada bantuan lain yang datang dalam wujud monster badak. Ingat yang ada badaknya. Suasana pun akhirnya bertambah jadi semakin runyam ya. Kotaro melakukan transformasi untuk menghadapi mereka semua belum cukup. Battlehopper pun dipanggil agar bisa menolong dalam pertempuran. Sayangnya, meskipun sudah begitu. Monster badak ternyata sangat kuat. OMG, belalang tempur bolong di mana-mana terkena serudukan. Pertarungan pun jadi enggak menguntungkan untuk Satria Bajah Hitam guys. Sangka main Rider Black kita kalah karena ditimpa oleh reruntuhan. Kecau nih gara-gara pertempuran tersebut Battlehopper rusak. Udah serusak-rusaknya dan jadi lebih mirip belalang yang terluka daripada motor. Kotaro Minami pun hanya bisa merat tapi kesedihan karena dia juga enggak tahu bagaimana caranya agar si belalang tempur jadi baik kembali tenang. Jangan khawatir karena motor ini adalah rekayasa teknologi yang canggih. Punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri loh, mantep bukan? Akhirnya setelah itu semangat Kotaro pun balik. Dia beraksi lagi untuk menyelamatkan satu vigilante yang kabur karena sadar dimanfaatkan Gorgom. Yang kabur sendiri enggak akan sanggup lari dari monster badak yang sangat kuat. Untuk kesekian kalinya Kotaro selalu datang di saat yang tepat ada GPS bahaya kali ya. Setelah menyelamatkan satu orang yang diperalat, Kotaro pun ditantang Gorgom untuk bertempur dengan monster badak di area pelabuhan. Duel ini menjadi duel yang sulit bagi Satria Bajah Hitam. Karena itu tanduk monster benar-benar berbahaya ditambah tenaganya yang emang udah badak banget. Tapi bukan Black Sun namanya kalau masih kalah dengan monster rendahan yang hanya diutus secara random. Rider Chop mampu bikin cula si badak buntung setelah itu. Belalang tempur juga ikut datang karena motor itu punya dendam sendiri setelah sebelumnya dibuat bolong-bolong. Enggak bisa dilawan sang jagoan kita kalau sudah begini guys tinggal Rider Punch dan Rider Kick yang menyelesaikan. Meledakkan monster badak jadi debu. Ah sekarang Darom, Barom, Bisum harus berpikir lebih keras lagi dan itu yang awalnya ingin jadi pembasmi geng akhirnya udah menjadi orang baik-baik. Justru dengan beginilah dunia pun jadi terasa lebih damai. Jangan lupa super follow, like, dan masuk geng kan loncengnya. Melawan monster badak ya harus ingat yang ada badaknya. See ya!